Membuka salah satu kategori, misalkan sub-kategori ini, saya akan pilih salah satu produk, misalnya Windows Vista, akan tampil seperti ini. Kalau saya klik ini, maka akan tampil gambar yang besarnya. Ya, thumbnail image untuk produk ini dibuat secara otomatis ketika kita memilih file gambar untuk produk ini. Nah, bagaimana jika kita merasa thumbnail image ini ukurannya terlalu kecil? Berarti kita harus membuat thumbnail image secara manual. Kita buka saja file gambarnya, ada di folder latihan, sub-folder jumlah pirtumat, dan sub-folder gambar. Misalkan ini, gambar yang akan kita buat thumbnail image secara otomatis. Kita bisa menggunakan aplikasi pengolah gambar, seperti misalnya Photoshop atau aplikasi lainnya. Nah, atau bisa juga hanya menggunakan aplikasi sederhana di Windows, yaitu Pint. Klik saja, kemudian Open with, pilih Pint. Oke, atau bisa dijalankan dulu Pint-nya, kemudian nanti dibuka. Oke, nah saya klik dulu file, kemudian Save as. Jadi, saya simpan misalnya menjadi nama baru, ya. Nama produk, kemudian saya kasih kata mini di bawahnya, di belakangnya. Click Save. Selanjutnya, saya ganti ukurannya menjadi lebih kecil. Di Pint, kita bisa menggunakan menu image, kemudian pilih Reset Skew. Ya, misalkan saya jadikan lebih kecil 30 persen, ya. Jadi, 30 persen dari aslinya. Oke, kita lihat di sini, atributnya jadi ukurannya sekarang 105 kali ini. Oke, klik, saya Save. Oke, selanjutnya ke halaman administrator jumlah. Saya akan pilih, ya, Windows Vista-nya itu masuk ke dalam subkategori ini, ya. Oke, ini. Selanjutnya, klik di bagian product image. Ya, ini kita hapus dulu, ya. Tab nail image yang ada. Klik Apply dulu. Oke, selanjutnya, klik product image lagi di tab nail image, ya. Klik Browse. Nah, pilih tadi yang sudah kita buat, yang ini, yang ada ke tab mininya. Klik OK, saya Save. Ya, kita lihat di sini, di Refresh. Maka, tab nail image-nya akan lebih besar, ya. Oke, sekarang saya klik ini. Coba kita lihat. Ketika ini di klik, apakah ukuran ininya berubah? Nah, ini juga berubah, ya. Nah, namun sayang, ya, jadi untuk keterangan ini, Average Customer Rating-nya jadi pindah ke bawah dan menutupi kata product detail-nya. Anda bisa mengembalikannya seperti semula. Jadi, tinggal dibuat secara otomatis saja, atau biarkan dulu saja seperti ini, ya. Oke, jadi itu tadi cara membuat tab nail image secara otomatis, ya. Hal yang sama bisa Anda lakukan kalau seandainya, ya, gambar dari produk tersebut misalnya terlalu besar, ya, ketika di klik seperti ininya. Ya, kalau terlalu besar, berarti kan loading-nya juga akan lumayan lama, ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.